Heyo sopips, welcome back again with me, Jack Helzine here Kali ini kita akan kembali memainkan Mound and Blood Warband Yang pada episode lalu kita, apa namanya Nelesain tutorial singkat sama penjelasan kenapa gue mainin Mound and Blood Warband lagi Dan untuk episode kali ini, rencananya Ini kan gue ada sekitar 47 slot untuk para prajurit Jadi rencananya gue akan ngerakit beberapa prajurit lagi Dan gue pengen ngerekrut 15 cavalry dari Khairgit Khanat Karena mereka juga cukup bagus untuk penyerangan terutama untuk cavalry, archer Dan gue suka sama mereka akhir-akhir ini Gue sering di offline, gue sering untuk ngerekrut mereka akhir-akhir ini Karena ya mereka cukup bagus sih Oke langsung aja kita ke Udiniat Kita rekrut Bentar gue itu Vagir rekrut 4, 6, 10, 17 orang Vagir Oke Terus kita ke Swadia Kita ke Tatsamesh Jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini Kalau kalian suka bisa klik tombol subscribe dan like di bawah Dan juga kalau kalian ada komen Kalian bisa komen di bawah Kali aja kalian punya komen tentang Rahasia-rahasia modern platform Yang mungkin belum gue ketahui untuk saat ini Oke, kita kekurangan Swadia Rekrut Kita masuk punjang yang 4 Berarti masih kurang banyak sih Oke, so kenapa gue kok Pengen Rekrut langsung banyak Gak kayak yang Season kemarin Karena Gue sebenernya agak buru-buru Pengen langsung buat kerajaan gitu sih Sebenernya 7, 1, 8, 10 Kurang 5 orang 14 Oke, kita butuh 1 orang lagi Oke Kita diserang bandit Ini sih yang tangan sih Oke, so Mungkin di episode kali ini Musik gak akan gue nyalain Karena Gue kadang agak sedikit ganggu sih Sama Musik yang Dari Game-nya ini Karena kadang sedikit Ngeganggu konsentrasi Oke Kita dapat 100 denar Kita level up Oke, sebentar Gue mau ngecilin volumenya dulu Kita rekrut Langsung dapat Nama setaga Kebanyakan Kita disband 15 15 3 12 Oke Terus kita ke sini Ke Hargit Khanat Kita rekrut Beberapa Beberapa orang Sampai kita Sampai full Gue mau pasang di Strength lagi Mungkin Dan kita pasang di Iron Flash Biar kita nambah health Tapi sebenernya Gak terlalu penting sih Iron Flash Lebih baik Pasang di Power Strike Atau Kalau gak Power Draw Gue sih lebih saranin ke itu Gue tadi Oh bener Gue reset aja Power Strike Oke Dan Terus bugnya Kita tingkatin Ini tadi Kita udah rekrut Kesini Langsung dapat 7 Lumayan Kita lihat 10 Kurang 10 Berarti Kurang 5 Berarti Fire Gear Recruit Gue kurangin Sekitar segitu dulu Mungkin Jadi mungkin Ini cukup sih 15 Oke Pas Cukup Sorry Cukup banget Smelling Pork Oke Kita kayaknya Udah butuh Makanan ini Kita beli Crane Sama Fred Ini Peralatan Gue mau kasihin ke Siapa Jeremus Tapi masih belum sempat Dan Kali ini kita akan Melatih mereka Nyari-nyari Bandit Tapi kayaknya Gak si Rider sih Mungkin Taiga Atau Bandit-bandit Kecil Dan Gue tau tempat Yang cocok Untuk nyari Bandit sih Di Rodox Jadi kita Pindah ke Rodox Kita Training Sebanyak-banyak Moodya Dan Kita Nyari Turnamen Tentunya Di Veluka Mungkin kita Cek dulu Kita cari Informasi Mungkin ada Turnamen Di area Terdekat Turnamen Master Oke Reviadin Reviadin Itu Oh Di Vigir Kita Kelebatan Berarti Tapi Gak Bapak Sih Gue Mau Fokusin Untuk Melatih Para Prajurit Gue Dulu Sorry Suara Gue Akhir-akhirnya Agak Serah Sih Terlalu Banyak Minum S Mungkin Di Buasa Ini Dan By the way Ini Video Gue Rekam Barengan Sama Video Sebelumnya Jadi Mungkin Gue Gak Gak Bisa Apa namanya Baca Komen Kalian Tapi Kalian Tetap Bisa Komen Nanti Untuk Mungkin Episode Ketiga Atau Episode Keempat Akan Gue Baca Dan Gue Mungkin Kasih Feedback Atau Balasan Komen Nanti Waktu Episode Keempat Mungkin Oke Kita Kehabisan Makanan Cepet Banget Sih Kita Mulai Kehabisan Uang Sih Dan Kita Belum Dapetin Bandit Sama Sekali Kita Coba Ke Jalan Kita Ke Arena Mungkin Ada Turnamen Paling Deket Sargot Veluka Oke Veluka 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 Disini Kayaknya Besok Harinya Kita Sampai Disana Oke So Buat Kalian Yang Belum Jelas Tentang Menjelasan Gue Tentang Kenapa Gue Nggak Mainin Mornet Blade Bannerlord Kalian Bisa Tonton Di Video Selanjutnya Yang Sudah Gue Upload Yang Episode Pertama Ada Disitu Gue Sebutin Kenapa Alasan Gue Nggak Main Si Itu Game Yang Bannerlord Karena Oke Seperti yang Gue janji Ini Kemarin Kayaknya Ini Ya Rata-rata Gue Beberapa kali Skip lah Untuk Adegan Battle Akan Gue Edit Biar Kalian Nggak Ngerasa Bosen Ngelihat Gue Yang Cuma Manain Orang Gini Gini Terus Dan Mungkin Untuk Battle Pertama Ini Gue Biarin Dulu Dan Mungkin Untuk Battle Yang Kedua Tiga Selanjutnya Sampai Final Mungkin Akan Gue Sedikit Dua Apa Apa Sedikit Gue Inilah Edit Edit Dikit Dikit Ini Kesenya Kalau Temen Semuanya Mati Tinggal Kita Sendiri Itu Udah Baling Repot Itu Dapat Perisai Juga Lagi Belum Tapi Kayaknya Kita Menang Sini Oke Kayaknya Nggak Mungkin Bentar Lama Banget Oke Kita Harus Bunuh Ini Tukang Panah Ini Cross Bowman Ini Biar Kita Agak Sedikit Aman Alah Nggak Kena Oke Kita Kayaknya Mulai Akan K Tukang Oke Kayaknya Gue Akan Fokus Ini Pake Cross Bowman Kayaknya Ini Bakalan Lama Ini Sudah Kita Mulai Melemah Pula Abis Sulit Sulit Ini Sulit 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 Banget Sulit Oke Kenop Anjir Nggak Kena Tapi Kayaknya Kita Lolos Karena Kita Masuk Dua Besar Oke Bener Dan Mulai Sekarang Akan Gue Edit Kayak Biasanya Oke Kayak Oke easy peasy gua menang dapat berapa ini sekitar 4100 denar dan lumayan juga cukup banyak ledipin ah biasanya sih kalau gua udah menang kayak gini em gua mau tahu ini lagi wife dia punya suami Oke tapi enggak apa-apa sih kita kasih biar relationship nya nanti Inggris dari siapa tahu dia jadi janda terus apa namanya kita bisa jadi suaminya mungkin gila amat Oke kita nyari bandit ini dari tadi Kak namun umur bandit ini gimana Oke ini ini bentar bentar Oke gua tandain dulu oke langsung kita kejar cepat banget Allah Oke 92 88 dan ada pas penyokon mathias disini aduh gini jadi final battle nya kita kurang gara-gara ada backup-an dari mereka jadi kalau kita dapat backup-an dari di ewe eh eh projurit lain gitu ya eh kemungkinan eh Rina unjangan didapat itu menurutmu Eh pencegernya sedikit enggak terlalu banyak hai 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 wih 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 tapi enggak Bapak oke ini sih masih gampang sih mountain bandit itu kalau udah si Rider itu wuuh si Rider itu paling gimana ya paling ngerepotin lah karena mereka itu yang apa namanya armor mereka itu sumpah juga gede-gede banget dan bakal repot oke Hai yang dapat satu tawanan aruh xp-nya juga dikit pula astaga Oke kita kembali ke veluka dulu gua mau ngejual tawanan ini siapa tahu ada ransom broker di sini Hai kayaknya sih enggak ada oh kayaknya sih itu sih yang di pojok itu ah buk merchan nah ini ransom broker Oke kita jual si Rider 112 mahal sumpah si Rider itu ya tapi ya gitu sulit buat um ditaklukin kathrin kathrin buku amulet emm nge-nishall my weekend and pots gesok kathrin ini penjual tapi kayaknya sih enggak enggak dulu kayaknya enggak akan gua ambil kathrin karena gua masih ngatur dengan mili-milih siapa yang kira-kira nanti akan gua rekrut untuk kompanien tuh sementara ini ya masih diperhajur dulu sih Hai kei mountain bandit lagi cuma 12 tapi nggak apa-apa sih pada kemana mereka Hai kemana mereka ini dia tar oke langsung kejar terus ah kabur mereka sialan ini Oh iya kayaknya kita harus ini sih naikin poin skill kita untuk tracking atau spot finding itu yang biar jalan kita lebih cepat soalnya sumpah ini pelan banget jalan kita 4,7 lo modern bandit lebih cepat daripada kita Hai gua muter-muter Oke kita dapet mountain bandit Hai head height out kita biarin kali aja ada kali-kali aja ada apa namanya kaun yang kayak gini pemimpin yang eh punya tugas kayak ngehancurin bandit gitu mungkin Hai mersenari I'm not interested gua nggak mau jadi mersenari karena gua fokusin untuk buat kerajaan sendiri Oke kita kejar ini mountain bandit mereka pelan sih tapi lama-lama lama-lama mereka ya lumayan cepet juga itu larinya nah ini ngumpul ini seru ini my menurut Oke satu target udah di depan mata itu buru-buru amat sih itu yang dari keregit itu bentar bro bentar bentar bentar-bentar tunggu tunggu-tunggu dulu tunggu dulu jangan terlalu buru-buru kita terus strategi dulu dan mungkin ini akan sedikit gua fast forward mungkin atau skip mungkin kita nanti lihat aja di eh video waktu hasilnya jadi lagi Oke mereka udah siap rupanya charge dan pertarungan pun dimulai oke cukup mudah sih padahal ini udah kuda gua berapa itu nyawanya tinggal mudah banyak ini mulai agak sulit suit sebenarnya game ini tuh semakin lama itu nanti ujungnya sih semakin sulit enggak akan semakin gampang Hai ke kita naikin 21 per tujuh Hai Nordic shun tak terlalu bagus Oke kita coba cek teman kita dulu sih jerebus habis ini Oke jerebus gua mau lihat pakaian punya lu ternyata kurang ini sama lu cuma pake staf Hai kai Hai staf sem trus gua kasih ini deh staf ma kagak ada ininya apa namanya kagak ada demeknya sama aja sih hai 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 oke semuanya aman sih armor sepatu aman ke jerebus aman dan kita level up gua mau naikin skem Hai Hai intelligence trainer kita masih kurang Hai sebenernya gua pingin naikin ini cepet-cepetan sih si trainer ini biar apa namanya eh kita itu kalau eh tiap hari itu ada dapat xxp dari latihan terus mana ini yang party skill increase 3% petfinding oke emm gua naikin crossbow lagi hai 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 dan Hai kita Hai halah dapet dia enggak deh enggak jadi em coba kita tanya dia mungkin punya tas mungkin Hai untuk utama untuk ngehancurin ini hideout mungkin cek lanser hai 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 forgive me halah tadi gua salah pilih Hai seharusnya gua pilih yang pertama mungkin soalnya eh biar dia enggak marah kalau gua pilih yang pilihan yang tadi itu orang tadi marah gua bisa diserang itu dari terpaksa kita harus anterin ke suratnya ke Ukwais emir Ukwais Oke langsung serang kagak usah lama-lama hai 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 oke simple sih makanya Kenapa kok gua lebih milih disini karena mereka terlalu gampang agak sedikit gampang sih jadi gua enggak terlalu kerepotan Hai dan ke makanya kita tinggal sedikit kita ambil sedikit aja terus kita ke domar kita beli supplies Hai gini jadi kita jual beberapa barang murah Oke just whatever you can sekitar ke veluka terus kita apa namanya kita kirim itu surat ke emir ukois kita jual semua barangnya ini dulu Oke so seperti yang gua bilang di episode kemarin variety dari pangat makanan itu cukup penting jadi semakin banyak variasi makanan itu moral prajurit nanti akan semakin naik eh nanti gua tunjukin ini gua mau cari ransom broker dulu kali aja ada ini sih perempuan ini masih ada disini rupanya ehm ini kita jual Hai T dapat uang lumayan target gua sih mau nyampe 10.000 jadi eh gua mungkin akan ikutin satu turamain lagi gua mau cari dulu arena Hai jelkala oke gua akan ke jelkala satu kali permainan mungkin lalu gua akan kirim seratnya ke ember ukois dan eh mungkin nanti akan gua ya ya tak biasanya sih tetep gua skip ini nanti untuk permainan pertama enggak akan gua skip up mantap Hai langsung sekali hit lho Hai kaget gua tadi sumpah kok bisa kayak gitu tinggal ini dia yang terakhir satu lagi kakak kena ke dia yang nyesain oke sip mantep kita jadi crossbomb aja biar lebih gampang anjir ini hingga aman ini kagak aman-kagak aman agak berantakan terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Okay so Cepet banget Cepet banget sih itu larinya Kena cuma 9 Tapi gak apa-apa sih nanti dapetin Ini xp lumayan Oke guys mungkin Dan kali ini cukup segitu aja Gak usah lama-lama lagi pula Mungkin di episode selanjutnya gue akan mulai Nyari-nyari uang Fokus ke turnamen mungkin Dan kali ini memang fokusnya Agak ke prajurit Dan ya mungkin segitu aja Dari gue kali ini Gue mohon maaf Gue mohon maaf bila ada kesalahan Atau mungkin sesuatu yang menyinggung di konten gue kali ini Tapi tetap tonton ya konten gue Dan terima kasih banget telah menonton konten gue Sampai jumpa di video selanjutnya Bye